Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, masih bersama saya Nura Adelia Channel Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi resep masakan yaitu daging ayam masak dengan lemon Cara masaknya gampang, mudah, dan juga hasilnya enak dan lezat Ini merupakan masakan Hongkong sehari-hari Bagi teman-teman yang kebingungan lauk, boleh mencobanya Yuk, simak sampai selesai videonya ya Dan bahannya, 4 buah dada ayam fillet yang sudah dibuang kulitnya Dan 2 buah lemon segar Langkah selanjutnya, kita lap kering semua daging ayam dengan tisu dapur Teman-teman, fungsinya untuk dilap kering itu, biar nanti kalau pas dibumbuinnya, bumbunya itu cepat meresap ke dalam daging ayam Langkah selanjutnya, kita bumbuin dulu ayam dengan sedikit garam Kemudian kita geruskan dengan lada bubuk Ini adalah lada bubuk ya teman-teman yang warna hijau itu Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh gula pasir Dan yang terakhir, kita tambahkan sedikit rohiko Lalu kita taburkan ke permukaan ayam Kemudian kita ratakan ke permukaan ayam sampai benar-benar merata Setelah itu, kita balik Setelah semua sudah dibumbuin Kemudian kita diamkan selama 30 menit Selanjutnya, kita iris 2 buah lemon Kemudian kita peras, kita ambil airnya Sebenarnya, kalau punya alat untuk memeras lemon itu akan lebih cepat ya teman-teman Tapi dikarenakan di sini tidak punya alatnya Jadi kita pakai alat manual, yaitu kita memerasnya sendiri Setelah lemon diperas semuanya Kemudian kita sisihkan Kemudian air perasan lemon Kita akan membumbui dengan 2 sendok makan gula pasir Dan sedikit garam Lalu kita aduk-aduk yang merata Kemudian sisihkan Teman-teman, kalau dirasa bumbunya ini kurang manis atau kurang asin Kita boleh mencicipi dan menambahkannya ya Dan semua bahan sudah tersedia Setelah itu, kita akan memasaknya Langkah selanjutnya Panaskan wajan dan minyak Dan setelah wajan panas Kita masukkan ayamnya Kita masak 2 buah ayam dulu ya Dan setelah itu, kita tutup selama 10 menit Teman-teman, dalam masak ayam lemon ini Kita juga boleh menambahkan jahe ya Tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja ya Dan setelah 10 menit Kita buka tutupnya Kemudian kita balik Dan ini hasilnya Cantik sekali kan Kuning keemasan Kemudian kita tutup lagi Biar cepat mateng Dan setelah 10 menit Kita lihat Dan ayamnya Sudah mateng Semuanya sudah menguning keemasan Dan saatnya kita angkat ya Kemudian sisihkan Dan ini dia hasilnya Setelah diangkat tadi Cantik kan Kuning keemasan Selanjutnya Kita panaskan wajan dan minyak lagi Lalu kita masukkan ayam Yang tadi belum dimasak Setelah itu Kita tutup ya Selama 10 menit Selanjutnya Kita akan menambahkan bumbu lagi Jadi selain lemon Ini juga ada bumbu tambahan Yaitu kecap asin Kecap manis Sedikit roiko Dan tepung maizena Lalu kita aduk yang merata Dan sisihkan Kemudian kita balik ayamnya Ini ayam yang kedua ya Wih Ayamnya Cantik sekali Kuning keemasan Dan setelah di balik Kita tutup lagi Kemudian matang Kita angkat Nah ini dia teman-teman Setelah ayamnya matang Dan diangkat Kemudian kita memotong-motongnya Seperti yang ada dalam video ini Dalam memasak ini Saya dibantu dengan nenek Dan ini yang menggunting-gunting ini Tangan nenek Teman-teman Saya disini Tidak bisa leluasa Dalam memasak apapun Pengen sih Bisa berkreasi leluasa Dan sukses Seperti Nia Hermanto Dapur nanas Terus keluar ke Hamjah Dan CC Kitchen Dan masih banyak lagi Kreator yang Bagus-bagus Dan channel besar Kemudian Habis goreng ayam tadi Ini wajannya Tidak usah Dicuci Dan langsung aja Kita bikin Atau kita masak sausnya Kita campurkan Saus lemon Dan bumbu tambahannya tadi Kita masukkan jadi satu Lalu kita aduk-aduk Dan masak Sampai mengental ya Kita aduk-aduk yang merata Dan sambil dicicipinnya Kalau kurang asin Atau kurang manis Atau kurang bumbu apapun Kita boleh menambahnya Dan setelah saus Cukup mateng Atau mengental Lalu kita akan menyiramkannya Di atas ayamnya tadi Yang udah ditata rapi Di atas piring Dan ini dia Hasilnya teman-teman Setelah ayam Disiram saus Hasilnya Cantik Kuning keemasan Seperti masakan Restoran Dan rasanya pun Gurih Sedap Dan nikmat Teman-teman Cukup sekian dari saya Nura Adelia channel Dan kita akan ketemu Di video selanjutnya Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa